Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang tentunya akan semakin meriah dan juga pastinya membuat kita semua penasaran Nah kali ini Mimin akan menceritakan tentang bagaimana kebahagiaan di cafe love story setelah Madinah Akhirnya memutuskan untuk kembali ke coffee shop Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Mimin akan membagikan informasi terbaru seputar sinetron love story in the series setiap harinya Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Adegan berawal pada saat itu Madinah sedang bersama dengan Tante Dona di depan rumah Pada saat itu Madinah pun mengatakan kepada Tante Dona bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Sidan di minimarket Pada saat itu Tante Dona pun menanyakan kepada Madinah Sedang apakah Sidan di sana Madinah memberitahu Tante Dona bahwa Sidan sedang membeli obat Pada saat itu Tante Dona pun mengatakan jika Sidan sedang sakit Madinah harus menjenguk Sidan Ya pada saat itu Tante Dona juga mengatakan kepada Madinah bahwa Sidan selama ini selalu membantu Madinah Jadi tidak ada salahnya jika Madinah menjenguk Sidan saat Sidan sedang sakit Lalu adegan pun berganti dimana pada saat itu akhirnya Tante Dona dan Madinah pun berkunjung ke rumah Sidan untuk menjenguk Sidan Pada saat itu Sidan sedang mengelap mobilnya di depan rumah Lalu kemudian Tante Dona dan Madinah pun datang Ya namun Madinah masih belum mau untuk bertemu dengan Sidan Sehingga Madinah pun hanya melihat Tante Dona sedang mengobrol dengan Sidan dari kejauhan Pada saat itu Sidan pun berpura-pura sakit Sidan berpura-pura batuk ya kawan-kawan Pada saat Sidan batuk Tante Dona pun sangat khawatir dengan keadaan Sidan Begitu juga Madinah Terlihat ekspresi wajah Madinah pun langsung berubah Dimana pada saat itu Madinah sangat panik Lalu kemudian Tante Dona pun memberikan buah kepada Sidan Ya pada saat itu Tante Dona pun ternyata baru menyadari bahwa Madinah tidak ikut menemui Sidan Pada saat itu Tante Dona pun memanggil Madinah Sidan pun mengatakan ternyata ada Madinah ya Pada saat itu Madinah pun akhirnya bergabung dengan mereka Sidan bertanya mengapa Madinah berada di kejauhan Madinah pun mengatakan jika dirinya sedang berteduh di bawah pohon Ya pada saat itu Sidan pun mengatakan jika dirinya sangat kecapean Karena memang di kafe banyak sekali pelanggan yang meminta kopi latah dan Namun dirinya hanya bisa membuat kopi itu sendiri Dan tak hanya itu Sidan juga mengatakan jika besok dirinya akan menerima pesanan dengan jumlah yang sangat banyak Bahkan saking banyaknya Sidan sampai lupa untuk menghitung Pada saat itu Sidan mengatakan jika dirinya pasti akan sangat kelelahan Karena dirinya harus membuat kopi itu sendirian Tante Dona pun mengatakan bahwa Madinah mau untuk menolong Sidan Saat itu Madinah awalnya tidak mau untuk datang lagi ke kafe Loftory Namun dengan bujukan Tante Dona dan juga Sidan Akhirnya Madinah pun mau untuk datang ke kafe Loftory dan membantu Sidan Ya pada saat itu Sidan pun merasa sangat bahagia Sidan mengatakan dalam hatinya Semoga saja Madinah akan setiap hari datang ke kafe Loftory Ya itu menunjukkan bahwa Sidan sebenarnya tidak ingin jika jauh-jauh dari Madinah Sidan ingin selalu dekat dengan Madinah ya kawan-kawan Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Sidan yang sedang membuat kopi di kafe Loftory Tiba-tiba Madinah pun datang ya kawan-kawan Ya terlihat memang sangat canggung Karena memang Madinah masih menutup diri kepada Sidan Pada saat itu Sidan pun pura-pura batuk untuk menarik perhatian Madinah Ya benar saja Madinah langsung memperhatikan Sidan Madinah menyuruh Sidan untuk menutup mulutnya saat batuk Agar tidak menulari orang lain Pada saat itu Sidan juga mengatakan bahwa dirinya sudah menutup mulutnya Namun Madinah mengatakan jika itu masih kurang Madinah pun menyarankan Sidan untuk memakai masker Namun pada saat itu Sidan tidak memiliki masker Hingga akhirnya Madinah pun memiliki sebuah ide Dengan menggunakan kain untuk menutupi mulut dan hidung Sidan Kemudian pada saat itu Madinah pun memasangkan kain tersebut ke wajah Sidan Ya pada saat itu terjadilah adegan yang sangat lucu dan juga sangat mengemaskan Dimana pada saat itu Madinah justru mengikat terlalu kencang Ya pada saat itu Sidan pun mengatakan kepada Madinah Pastinya Madinah sedang mengerjai Sidan Madinah sengaja mengikat dengan sangat kuat kain tersebut Madinah pun mengatakan jika dirinya memang tidak sengaja Ya pada saat itu Madinah pun terlihat sangat bahagia Madinah sepertinya sangat menantikan momen-momen seperti ini Lalu kemudian Diki dan juga karyawan lainnya melihat hal itu Diki pun meledek Sidan Diki mengatakan kepada Sidan bahwa saat ini senyuman Sidan sudah kembali Karena Madinah sudah kembali lagi ke kafe Love Story Ya pada saat itu semua karyawan pun terlihat sangat gembira Karena akhirnya Madinah kembali ke kafe Love Story lagi Tak hanya itu Daina juga sangat bahagia Karena akhirnya dapat melihat Madinah dan juga Sidan Berduaan dengan romantis Ya memang seperti yang telah kita ketahui Hanya Sidan yang bisa membuat hati Madinah bahagia Ya walaupun Sidan sedikit tengil dan juga menyebalkan Namun dibalik semua itu Sidan adalah orang yang paling membuat Madinah bahagia Ya dengan tingkah laku Sidan dan juga keusilan Sidan Hal itulah yang membuat Madinah merasa nyaman dan juga bahagia bersama dengan Sidan Nah itu adalah prediksi Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Apakah kali ini prediksi Mimin dan prediksi teman-teman semua sama Atau justru teman-teman mempunyai prediksi yang berbeda Nah tuliskan di kolom komentar Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Jangan sia-siakan usaha yang telah kita semua upayakan Podcast jangan gendor Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M Yaitu mencuci tangan dengan sabun Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton